Biasanya kembali kita lanjutkan dialog kita, sekarang Mbak Mika saya ingin membahas mengenai beberapa penawaran yang kemudian memasukkan balloon payment. Balloon payment itu kurang lebih jadi dalam 100% pembiayaan, 10% DP, 20% balloon payment, 70% ini yang kemudian dicicis selama masa tenor. Nah 20% ini katanya balloon payment itu bisa dibayarkan setelah masa tenor berakhir. Nah ini kalau menurut Mbak Mika ini sebaiknya orang kalau mau ngambil ini diambil atau enggak nih, karena kan mengiurkan sekali ya ternyata 20% ini bisa kita bayar misalnya katakan setelah 15 tahun atau setelah 20 tahun. Nah kalau Mbak Mika gimana? Itu tawaran yang sangat menarik ya, karena menjadikan cicilan KPR kita menjadi lebih ringan. 10%nya uang muka, 70%nya dicicil, 20%nya nanti dibayar kalau sudah bayar tenornya. Nah apalagi sangat tambah menarik kalau yang 20% yang ditunda masa pembayarannya enggak kena bunga lagi gitu ya. Nah betul. Kayaknya udah pengen ngambil lima rumah aja gitu ya. Iya sekalian. Iya. Masalahnya tingkat literasi keuangan di Indonesia ini masyarakat masih rendah. Kalau dia ngambil cicilan dan bayarnya nanti bisa lupa tuh. Itu yang pertama ya, bisa lupa kita. Apalagi kalau kita sebenarnya actually enggak punya 20%nya. 20% yang mesti ditunda pembayaran nanti. Mikirin oh masih ntar tuh ntar dulu. Nanti aja gitu ya, benar-benar lupa tuh bisa-bisanya. Itu yang saya khawatirkan yang pertama begitu ya. Berarti Anda bisa ngambil penawaran itu kalau Anda sudah punya disiplin. Begitu ngambil skema KPR dengan belum payment tadi, maka begitu disetujui yang harus Anda lakukan bukan hanya membayar cicilan KPR, tetapi juga mulai mencicil untuk melakukan pelunasan yang 20% yang ditunda pembayarannya tadi. Biasanya orang jadi lupa, ah bayar cicilannya aja. Nanti mah yang 100 jutanya itu masalah nanti, itu yang saya khawatirkan. Itu meskipun masih lama ya, misalnya baru mulai, ah masih 20 tahun lagi kok. 20 tahun sebentar, tahu-tahu kita aja udah mau seperempat abad, udah mau 50 tahun kan gitu masa hidup kita. 20 tahun itu sama sekali enggak kerasa. Apalagi dalam perjalanannya itu yang saya khawatirkan juga begini, situasi ekonomi itu tidak selalu stabil. Kemudian bisa juga selain situasi ekonomi tidak selalu stabil, bisa terjadi musibah dan bencana yang menimpa kita. Musibah dan bencana ada beberapa yang bisa diantisipasi dengan asuransi. Dengan demikian kalau misalnya kita tidak mampu bekerja atau kita meninggal, maka ada uang pertanggungan asuransi yang bisa digunakan untuk membayar kewajiban belum payment tadi. Tapi ada yang tidak bisa diantisipasi dengan asuransi. Kita tetap harus, kita tetap hidup tapi kita punya kewajiban tapi kita enggak mampu bayar. Nah itu yang kita harus antisipasi. Nah karenanya kalau Anda tidak punya disiplin, Anda sebenarnya tidak punya dana yang 20%-nya tadi gitu ya. Anda harus punya disiplin untuk begitu Anda ambil cicilan KPR dengan belum payment, maka pada saat yang sama Anda pun juga harus alokasi untuk menabung atau berinvestasi untuk membayar cicilan, untuk membayar kewajiban yang ditunda tadi. Sekarang yang lain Anda sebenarnya sudah punya duitnya gitu ya. Tapi Anda kelihatan kesempatan untuk ya mengambil sedikit profit lah gitu ya. Jadi Anda tidak perlu bayar 30%-nya kan dari uang muka. 10% saja, 70%-nya dicicil, masih ada 20% sebenarnya Anda sudah punya misalnya cash-nya. Anda sudah punya cash-nya, Anda investasikan dulu. Nah itu Mbak Mi kalau untuk pilihan-pilihan investasi, sekarang kita bahas yang skema yang pertama dulu. Kalau misalnya kita mau investasi untuk membayar cicilan 20% di akhir itu, nah pilihan investasinya kemudian apa? Kan kita enggak punya tuh sebenarnya uang 20%-nya itu. Kemudian kita harus investasi, nah itu pilihannya apa saja Mbak? Berarti kan skenario-nya Anda mengambil dari, mengalokasikan dari gaji Anda ya. Tiap bulan lah rutin bulanan, ditambah mungkin bonus atau THR Anda tambahkan lagi ke situ ya. Karena masih 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, Anda bisa mengejar bottom line-nya dulu, Anda harus bisa mengejar inflasi. Ini dengan asumsi bahwa cicilan yang ditunda tadi tidak dikenakan bunga. Jadi yang Anda harus lakukan adalah memastikan bahwa tabungan atau investasi Anda itu nilainya lebih dari 100 juta. Tabungan deposito ya cukup, reksadana pasar uang cukup. Oke, baik. Mbak Mi sekarang kalau misalnya KPR ataupun KP yang kita ambil itu nanti rencananya buat investasi. Nah itu tepat enggak? Jadi kalau misalnya pada saat sudah dibangun begitu rumahnya maupun apartemennya kemudian itu diinvestasikan. Nah itu kalau menurut dari sektor keuangan sendiri itu lebih menguntungkan atau tidak? Apa yang perlu dicermati nantinya? Ya kalau dari sisi konsumen sih tentunya ini kesempatan untuk kita mendapatkan passive income ya. Kemudian juga untuk growth aset kita ya. Jadi skenario-nya begitu kita ngambil cicilan KPR untuk berarti ini skemanya investasi. Dengan demikian si aset propertinya tadi nanti dengan maksud untuk diambil passive income-nya atau rental-nya. Nah rental-nya inilah yang akan digunakan untuk membayar kewajiban yang ditunda nanti. Itu menurut saya juga bagus gitu. Mungkin ini cocok untuk generasi muda yang masih sangat dinamis gitu ya. Tapi begini, kadang orang kalau sudah merasa berhasil di suatu investasi. Yang dia lakukan dia pengen elevate. Elevate itu dia pengen lebih baik lagi. Dia pengen coba-coba sesuatu yang lain. Jadi instead of dia menempatkan dananya dari hasil rental tadi untuk membayar cicilan yang ditunda tadi, dia investasikan ke dalam skema yang lebih spekulatif. Oke, baik. Itu sebaiknya dihindari. Kalau Anda mendapat rental berarti tujuannya untuk membayar kewajiban yang ditunda tadi. Baik, Bapak Mika, terima kasih telah hadir bersama kami. Sayang sekali waktu kita terbatas. Selamat pagi, Mami. Selamat pagi.